Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sobatani kali ini kita akan berbagi yaitu teknik supporting durian kita sisip tiga entres sejajar dengan satu mata tunas teknik ini khusus untuk tempat yang panas pertama siapkan entres daun tua batang keras dan ada tunas dormannya yang ideal lalu potong pangkal daunnya harus dengan pisau yang tajam selanjutnya sayat batangnya lalu sayat entresnya seperti kapak tapi lebih berat ke dalam selanjutnya harus cepat ditempelkan lalu beri sayatan yang kedua dan yang ketiga di batangnya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ikat dengan plastik PE yang tipis atau lebih bagus dengan plastik okulasi seperti ini untuk pengikatan bawahnya kencang dulu lalu yuk untuk yang atasnya harus serapat mungkin jangan sampai ada rongga udara selamat menikmati untuk penyambungan pekerja sore hari dan untuk lokasi yang panas akan lebih bagus atau lokasi tempat yang terbuka telah 15 hari untuk mata tunasnya biasanya mulai menghijau walaupun belum seberapa membesar kita lihat yang kedua yang kedua ada sedikit kendala yaitu lubang maksudnya atasnya dilubangi oleh semut tapi tidak apa-apa masih ada tunas dormanya semoga saja nanti bisa berhasil kita lihat saja nanti pertumbuhannya berlubang kapan untuk yang kedua dan yang ketiga yang ketiga kita lihat agak menghitam sedikit menghitam dan tunas dormanya masih kecil mungkin mungkin karena tunas dormanya kita pakai berbeda asawat panik jadi mungkin yang satu ini lebih dominan setelah 18 hari dalam 18 hari untuk tunas dorman yang pertama sudah mendorong plastiknya atau mulai membesar dan untuk tunas dorman yang kedua masih menghitam atau belum ada tanda-tanda tumbuh yang kedua dan yang ketiga juga sama Oke untuk yang pertama ini karena sudah mendorong plastiknya kita beli beri sayatan supaya pertumbuhannya tidak terganggu atau dia pertumbuhannya bisa lebih cepat kalau sudah 18 hari ini tidak apa-apa kalau kena air hujan tidak apa-apa karena memang sudah tersambung jadi untuk pertumbuhan mata tunas bervariasi sahabat panik bergantung dari mata tunas yang kita pakai atau tunas dormannya atau proses penyambungannya kadang berbeda-beda jadi untuk yang ini satu yang dominan tapi yang dua juga masih berpeluang untuk berhasil karena mata tunasnya masih basah oke setelah 21 hari dalam 21 hari sudah mulai memanjang untuk yang dominan yang satu seperti ini saatnya untuk hasil memang bervariasi tapi untuk yang ini tergolong lumayan cepat karena untuk penyambungan seperti ini bisa lebih cepat dari ini memang untuk hasil uji kita kali ini sedikit lambat pertumbuhannya mungkin dikarenakan cuaca juga bisa memperlambat pertumbuhannya setelah 24 hari terlihat perbedaannya sudah mulai pecah untuk mata tunasnya dalam 24 hari bisa dilihat untuk yang tadinya sepertinya nggak jadi sudah mulai tumbuh karena memang masih basah untuk mata tunasnya jadi masih ada harapan tumbuh walaupun sangat terlambat oke untuk yang ketiga ini kita beri sedikit sayatan kita percepat saja kita beri sedikit sayatan supaya mata tunasnya bisa tumbuh bebas lalu untuk penyambungan yang kedua sudah bolong tapi masih basah juga untuk mata tunasnya jadi biarkan saja nanti kita lihat pertumbuhannya lagi jadi untuk kesimpulannya yaitu pertumbuhan dari mata tunas akan bervariasi tergantung dari entres yang kita pakai dan juga cuaca kita lihat lagi setelah 30 hari kita lihat lagi setelah 30 hari mata tunasnya sudah panjang dan sambungan yang kedua yang bolong juga sudah tumbuh sahabat Tani jadi tiga tiganya sebenarnya jadi semuanya hanya untuk pertumbuhannya berbeda jadi sahabat Tani kalau memang melakukan penyambungan mata tunasnya walaupun kelihatan menghitam jangan dulu diputuskan gagal sahabat Tani kadang biarkan saja kadang-kadang ada juga yang terlambat seperti ini untuk sambungan yang kedua ini setelah 30 hari barusan tumbuh jauh tertinggal dari yang kita menggunakan tunas Dorman yang ideal intinya tiga tiganya berhasil oke sahabat Tani setelah 38 hari dalam 38 hari sudah memanjang tapi belum membentuk daun sekitar 45 hari nanti akan berbentuk daun untuk yang cepat dan untuk yang susulan juga nanti akan tetap menyusul jadi nantinya setelah 45 hari bagusnya diberi pemupukan oke sahabat Tani saya ingatan kembali untuk teknik ini akan lebih bagus di tempat yang panas atau harus terkena sinar matahari semoga bisa menambah pengetahuan dan semoga memberi manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax